...usaha homestay yang belum memiliki izin usaha. Sejauh ini, kurang lebih 28 homestay di kawasan Ubud, Giyanyar baru memiliki izin. Pesatnya perkembangan sektor pariwisata di kawasan Ubud menyebabkan semakin pesatnya pembangunan akomodasi pariwisata tidak terkecuali homestay. Namun, tidak sedikit homestay belum mengantongi izin lengkap. Pelaku usaha sekaligus bendahara Hibmi Bali, Pani Agus Permanawidura menilai jika terjadi pembiaran, persoalan muncul, salah satunya adalah perang tarif. Kondisi tersebut disebabkan homestay yang tidak memiliki izin mampu memberikan harga lebih murah daripada homestay berizin karena secara hukum ekonomi, biaya produksi bisa ditekan. Hal cenada diungkapkan Wakil Ketua DPR D. Giyanyar, Madetogog yang berharap pemilik usaha dengan sadar mengurus izin usaha. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan sesuai dengan standarisasi yang diatur dalam perizinan. Untuk keamanan dan pendataan itu akan lebih mudah kita lakukan. Yang kedua juga untuk menghindari yang namanya persaingan harga. Karena Bali ini jangan sampai dijadikan chip destination atau destinasi yang murah. Karena dengan tanpa ada izin, tanpa ada izin itu otomatis mereka bisa menjual harga yang rendah. Kenapa? Karena tentunya, ya mohon maaf, mungkin tidak ada pembayaran pajak dan lain-lainnya. Karena kita membayar pajak ketika kita sudah memiliki izin. Bagaimana mereka bisa membayar pajak jika tidak atau belum memiliki izin. Kalau mereka melakukan usaha tanpa izin, ya tentu izinnya dipersoalkan ya. Tetapi, PAD dan pajak daripada mereka yang menginap itu, dia harus setor ya. Karena bagaimanapun teori daripada perpajakan ini kan, atau membuat usaha. Begitu dia membangun usaha, maka yang pertama dipenuhi adalah NPWP ya. Begitu ada NPWP, dia kan sudah wajib menyetor pajak. Ini artinya, baik transaksi ya. Di mana-mana itu adalah kewenangan daripada perpajakan. Begitu ada transaksi, harus sudah di-store. Keduanya berharap pemerintah segera menindaklanjuti, karena hal ini menjadi kebocoran PAD pemerintah yang masuk ke APBD. Setidaknya saat ini terdapat 331 homestay beroperasi di Ubud, namun baru 28 homestay memiliki izin usaha. Terima kasih.